Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Anwar, tetap di channel saya Project BI Microcontroller. Nah pada kesempatan kali ini saya akan menemukan sebuah alat ya, alat ini yaitu berjudul tensimeter digital berbasis online teman-teman, jadi disini saya ada Blink ya teman-teman ya, software Blink, nah jadi software Blink ini dia akan memonitoring yang pertama yaitu suhu PPM nya teman-teman ya, PPM, kemudian systole dan diastole nya ya teman-teman ya. Nah jadi seperti ini ya, PPM, systole, diastole, nah ini adalah data yang terakhir saya ambil ya teman-teman ya, untuk pengujian dari alatnya, jadi dia belum ke-reset ya ini ya, jadi nanti disini ada PPM nya berapa ya dari alat ini, systole nya berapa dan diastole nya berapa gitu ya teman-teman ya. Oke sekarang kita bahas dulu ya untuk alatnya ini bagaimana gitu ya teman-teman ya. Oh iya, jika kalian itu ingin tahu bagaimana untuk kalibrasi dari alat ini, kalian bisa cek saja untuk link nya ya, saya taruh di atas sini teman-teman. Nah kalian cek saja untuk kalibrasi dari tensimeter digital ini, sebelum alat ini kita coding ya, jadi kita harus tahu dulu rumus untuk regresi linier nya bagaimana ya. Nah kemudian setelah kita tahu rumusnya, baru kita bisa coding dan bisa untuk demokan dari alat tensimeter digital ini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita bahas dulu ya untuk alatnya ya bagaimana ya. Oke, nah untuk alatnya yaitu simple saja teman-teman disini ya. Nah jadi seperti ini untuk alatnya tampilannya kotak biasa, kemudian disini ada sebuah tombol, kemudian disini ada solenoid valve nya ya, ini untuk pembuangan angin nya teman-teman ya. Nah kemudian disini ada sensor max 30100, bisa kalian lihat ya. Max 30100 ya, jadi saya taruh di samping sini ya, nah kemudian untuk LCD nya yaitu saya taruh di atas dan juga I2C ya, bisa kalian lihat ya. Oke, kemudian disini ada untuk wimose D1 nya, kemudian disini yang bagian ini, ini adalah kemanset ya teman-teman ya. Jadi disini untuk, nah ini dilihat ya, jadi ada colokan disini ya, ini masuk kemanset sini, nah jadi ditaruh disini gitu ya teman-teman ya, nah ini kemanset nya ini. Jadi itu untuk bagian kemanset, ini untuk kelimos D1 nya, oke ya teman-teman ya, jadi seperti itu, nah sekarang bagaimana untuk pengujian nya, yaitu yang pertama dihidupkan dulu ya disini ya. Ini saya pakai power nya, nah kemudian disini bisa dihidupkan untuk di link nya ya, nah gitu jadi, nah harusnya reset gini ya teman-teman ya, jadi di awalnya memang dia harus reset 0-0-0 gini. Jadi sebelum kita gunakan, dia harus ter-reset dulu, ini reset ya. Oke, teman-teman mungkin itu ya untuk pembahasan dari, untuk alat-alat nya ini, sekarang kita masuk ke dalam box nya seperti apa, dan juga pengujian nya bagaimana, oke ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya untuk buka box nya, jadi isi di dalam box ini apa gitu ya, oke nah ini, wow banyak kabel-kabel gini ya teman-teman ya. Kalian jangan bingung, oke sekarang, kita masuk ke komponen nya apa saja ya, yang pertama yaitu disini ada solid white valve, kemudian disini ada motor DC untuk pompa ya, ini ada expansion ya, expansion nya, kemudian ini untuk katuk untuk ke man set nya, oke ya, nah kemudian ini yang paling penting ini sih teman-teman, jadi kalian harus punya ini, ini sebuah, buat selang ini ya, kemudian disini ada kayak katuk, nah di katuk ini, itu tengah-tengahnya lubang kecil gitu ya teman-teman ya, untuk pengeluaran angin secara perlahan, oke ya, oh iya ini untuk solid white valve, motor DC pompa ini, dan juga expansion ini, ini saya ambil dari alat ini, jadi saya bongkar ya, jadi saya bongkar dari alat ini, dari omikron, nah jadi dari alat ini, saya ambil untuk solid white valve nya, motor DC pompa nya, dan ini ya, untuk expansion nya, nah kemudian saya ganti sensor nya, yaitu dengan ini, nah dengan ini ya teman-teman ya, jadi disini ada MPX MPX 5050 GP ya teman-teman ya, MPX 5050 GP, jadi untuk posisi sensor nya, yaitu dia ada disini ya, masang nya disini, kemudian ini untuk solid white valve nya, dia masang nya disini, kemudian ini untuk pumpa nya, dia masuk kesini ya, nah ini untuk pembuangan angin nya, yaitu disini, ini untuk ke man set nya, oke, kemudian disini ada remote D1 ya teman-teman ya, bisa kalian lihat ya, remote D1 itu, oke, nah kemudian disini ada dua buah driver teman-teman, driver, nah ini saya menggunakan transistor PD139, kalian bisa lihat ya, PD139, nah jadi dua buah transistor itu, itu digunakan untuk yang pertama, yaitu driver untuk solid white valve, yang kedua yaitu driver untuk motor DC, ini teman-teman, untuk pompa ya, untuk pompa, oke, nah kemudian disini ada, sebuah tombol untuk mengaktifkan tensi nya ya, nah kemudian disini ada sensor untuk BPM nya ya, BPM nya ya, BPM nya yaitu Max 30100, oke, jadi di dalamnya seperti ini ya, ya mungkin seperti ini ya teman-teman ya, untuk kondisi di dalam box nya, jadi ya memang banyak kabel ini ya teman-teman ya, jadi memang seperti itu, oke, oke, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pengujian alatnya ya, jadi disini alatnya yang pertama, disini ada wimos nya ya, nah wimos nya ini nanti kita masukkan ke power ya, jadi ke laptop bisa, atau ke adapter seperti ini bisa ya teman-teman ya, atau ke power bank juga bisa, oke, oke, terserah kalian mau pakai power apa gitu ya, nah disini saya pakai laptop saja, nah ini sudah nyala, nah kemudian ini, sebagian ini sudah masuk ke manset ya, jadi ini sudah saya pasang di lengan saya disini ya, oke, nah ini sudah masuk kemudian ini untuk sensor BPM nya, oke, nah ini untuk tombol mulainya, oke, sekarang kita masuk dulu ke blink nya, jadi blink nya seperti ini, nah kalian bisa lihat ya, jadi disini ada BPM nya, ini masih stall dia stall, nah nanti untuk peran, jadi gini ya, oke, oke, udah pudaran ya ini ya, sekarang kita BPM dulu ya, kita cekkan BPM dulu, jadi BPM ini memang harus pas ya teman-teman ya, pas di nadinya, jadi ini memang agak rumitnya disini, jadi memang sensor-sensor BPM itu, itu, itu kalau bukan bawaan pabrik, memang kita harus nyari posisi yang tepat ya teman-teman, nah ini kayak gini, jadi kita harus mencari posisinya, agar nadinya itu, nadinya itu, nadinya yang ada di tangan kita itu, itu benar-benar terdetek oleh hancor, seperti itu, jadi kita harus, ya umumnya geser kanan dikit, kiri-dikit gitu ya, nah ini belum, belum ketemu juga, nah nanti kalau dia itu sudah nilainya tiba-tiba naik, nah itu berarti sudah ketemu, ini kita cari-cari dulu ya teman-teman, nah itu kalau dia sudah ketemu, dia langsung naik ya, nah dia langsung naik, nah itu dia terbaik ke 55 ya, 55.7.7.7, 52, itu, jadi ini bisa dilihat ya, oke ya, jadi dia sama dengan yang sini ya, 5975, jadi yang apa yang ada di blink itu, itu sama dengan yang ada di sini ya teman-teman, di LCD ya, oke ya, nah jadi, dia memang harus pas di nadinya teman-teman, nah di panam, jadi kalau nggak pas ya, miss dikit aja, dia langsung turun ya, untuk nilai BPM-nya, nah ini kita coba untuk nilainya, biar bisa bagus ya, ini eh, blinknya, nah itu 72, oke ya, oke ya teman-teman ya, langsung ya, kita masukkan ke sini, ini untuk pompanya ya, jadi untuk memulai tensi, yaitu tekan tombol ini, oke ya, jadi ini BPM-nya sudah terambil 72 ya, oke sekarang kita tekan ke tombol ini, untuk mantifan pompa, oke klik ya, nah, belum, oke, ini ya, denger ya, untuk pompanya berjalan, ini mansetnya juga sudah mulai bereaksi ya, oke, oke, saya dilihat, saya dilihat ya, jadi sampai, nah gitu, nah ini nanti akan berjalan ya, sesuai dengan nilainya, ini mansetnya sudah mulai mengempas sedikit-dikit ya, nah itu, terlihat juga, pompa juga sudah mulai off ya, nah ini nilainya juga sudah mulai turun, ya, oke ya, nah, oke ya, bisa dilihat ya tadi ya, nah ini, eh, tadi juga kalian denger ya, bunyi csss, gitu ya, berarti itu, eh, angin disini dia keluar ya, bisa keluar angin dari solenoid valve ini, oke, jadi gitu ya teman-teman ya, untuk nilai sistol, diastol, dan PPM-nya tadi ya, oh ya, ini bisa dilihat ya, untuk nilainya disini, nah, sistol, diastol, 13188 ya, ini bisa dilihat ya, sistol, diastol, mungkin, oke, oke, oke teman-teman ya, jadi gitu, untuk penggunaan dari alat ini, oke, oke teman-teman semua, tadi kalian sudah melihatnya ya, untuk bagaimana cara penggunaan dari alat ini, dan juga kalian tadi sudah lihat ya, untuk bagian dalam dari alat ini bagaimana, kemudian komponen-komponen yang digunakan juga apa saja, kalian sudah menyimaknya ya, nah, mungkin, eh, jika kalian itu ingin membuat seperti ini, kalian bisa tiru ya, untuk alat ini, dan juga kalian itu bisa improvisasi sendiri, dengan kemampuan kalian sendiri, teman-teman, oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja ya, untuk diomotor alat ini, oh ya, jangan lupa ya, jadi alat ini memang harus dikalibrasi terlebih dahulu ya, nah, disini saya menggunakan ini ya, untuk kalibratornya, yaitu, eh, kalibrator ini ya, biasa, dari buatan Geamedical, Nah, sekali lagi, untuk linknya, itu sudah saya taruh ya, di bagian depan tadi ya, teman-teman ya, di video-video di bagian awal itu, sudah saya taruh linknya disana, kalian cek dulu, untuk bagaimana cara kalibrasi dari alat ini, dan juga bagaimana untuk wiringnya juga itu ya, wiringnya, kalian juga perhatikan ya, terutama untuk masang-masangnya dari alat ini ya, ulang alat ini ke sini, ke alat yang ada di sini ini, teman-teman, oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja ya, untuk demo dari alat ini, penjelasan dari alat ini, penggunaan dari alat ini, sudah saya jelasin semuanya kepada kalian ya, nah, jika kalian itu ada pertanyaan, bisa kontak saja ya, di komen di bawah, bisa ya, atau di email, di deskripsi, bisa, untuk coding, seperti biasa, akan saya taruh di blog saya, di sini, jangan lupa like, dan subscribe channel ini, agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya, yang tentunya berbasis microcontroller, saya Noor pamit, selamat pagi, daaah... Sampai jumpa di video selanjutnya,